Oke disini pertama contoh lah kalau untuk hitung ETA nya jaraknya 1061 mil kecepatannya 10,5 not berangkat tanggal 1 bulan 7.22 jam 8 pagi local time plus 3 GMT plus 3 bisa mengarah ke satu daerah yang gimana GMT nya dia GMT plus 1 jadi jaraknya 1051 dibagi 10,5 dengan 100 ini kita cari dulu harinya kan lebih dari 24 jam dicari harinya lagi 24 selanjutnya 4 hari 4 hari ini dicari lagi jamnya dikurang 4 dulu dihilangkan harinya dikurang 4 dikali 24 nah selanjutnya 4 jam 4 jam nah kalau kita mau cari menitnya hilangkan dulu jamnya dikurang 4 oke jadi ini 0,1 jam 0,1 jam dijadikan menit dikali 60 silahkan 6 menit nah jadi ini kita sampai di saat itu ini dari jam dari tanggal 1 bulan 2 tahun 2022 ditambah 4 hari 4 jam 6 menit sama dengan tanggal 1 tanggal 4 hari jadi tanggal 5 bulan 7 2022 jam 8 ditambah 4 jadi sama dengan jam 12 jam 6 menit nah ini plus 3 karena kita menghitungnya di plus 3 karena kita mengarah ke plus 1 ini kan dari sini ke sini kan kurang 2 jadi dikurang 2 jadi kita sampai tanggal 5 bulan 7 tahun 2022 jam 10 pagi lewat 6 menit local time ini plus 1 local time dan begitu cara perhitungannya kalau kita beda GMT tinggal dikurang saja kalau kita menghitungnya pada saat kita ada di GMT plus 3 terus kita mengikuti GMT plus 1 dan 3 ke 1 kan dia turun 2 jam berarti kita turun 2 jam kalau kita melangkah maju misalnya kita mengarah ke plus 5 dari GMT plus 3 ke plus 5 kan ditambah 2 jam berarti jamnya juga ditambah 2 jam sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya